Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anakku kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik Sehat walafiat Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini Supaya diberi kelancaran Marilah kita berdoa Dan mudah-mudahan Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Biloh matika ya arhamar rahimin Amin amin Ya Allah ya rabbal alamin Baik anak-anakku Pada kesempatan ini Bapak akan membahas Bab dua Tentang lingkungan bermain ku Dari lingkungan bermain ku ini Sekit dibahas Ada beberapa hal benda Yang ada di sekitar kita ya Namun Sebelumnya Sebelum Bapak menjelaskan Apa saja yang akan kita bahas Sebaiknya Anda perhatikan dulu pada buku Dan kita coba membaca Teks yang ada di slide ini Atau di buku Anda semua Bapak akan membacakan Dan Anda mendengarkan Cukup mendengarkan saja ya Baik Perhatikan Bayu bermain di taman Pada sore hari Di sana Bayu bertemu Dengan teman-teman Bayu bermain bersama Taman itu sangat indah Banyak pohon yang hijau Dan bunga Mereka sangat gembira Bermain di sana Nah Pertanyaannya Apakah kamu suka bermain Di lingkunganmu Kemudian Benda apa saja Yang kamu temukan Di sana Nah Coba ceritakan Baik Anak-anakku Coba perhatikan slide berikutnya Nah Ketika Anda melihat Pada gambar ini Mungkin ada beberapa Keganjilan ya Antara gambar A Dan gambar B Anak-anak Coba perhatikan Lebih teliti Lebih saksama Temukan hewan Apa saja Yang terdapat Pada gambar ini Itu yang pertama Yang kedua Sebutkan Sepuluh perbedaan Dari kedua gambar ini Gambar A Dan gambar B Perbedaannya apa Nanti di buku Ananda Hanya cukup Lingkari saja Pakai pensil ya Ya Oke Baik Setelah itu Sebutkan ciri-ciri Benda itu Apa saja Benda atau hewan Yang Anda temukan Yang Anda temukan Pada gambar itu Sebutkan ciri-cirinya Salah satunya Misalkan Ada lebat Maaf Bukan Ada lebah Mempunyai Sayap Berwarna kuning Nah Satu-satunya seperti itu Ada semut Berwarna ungu Nah Contohnya seperti itu Dan berikutnya Anda-Anda tinggal Tulis Di buku Masing-masing Kalau misalkan Tidak cukup Boleh menggunakan Buku tulis Baik Anak-anak semua Perhatikan slide berikutnya Nah Bagian A Menjelaskan Bentuk Dan wujud Benda Contoh Ciri-ciri Benda Nama benda Warna Bentuk Terbuat dari apa Sifat bendanya Seperti apa Kemudian Kegunaan Atau fungsinya Seperti apa Nah Di samping itu Ada gambar ya Ada gambar Sejenis Apa gitu Nah Ciri-cirinya Seperti apa Coba dilihat Pada bagian bawah Nama benda Namanya Meja Warnanya Warnanya apa Coklat Bentuknya Bersegi panjang Terbuat dari apa Anak-anak Dari apa Dari kayu Sifat Atau wujud Benda tersebut Padat Kemudian Kegunaan Atau fungsi Untuk Meletakkan Sesuatu Benda Nah Di antara Seperti itu Contoh yang lain Contoh Ciri-ciri Benda Di atas itu Namanya apa Nama benda Adalah Kursi Warnanya Coklat Bentuknya Persegi Terbuat dari Kayu Kemudian Sifat Atau wujud Benda Itu padat Kegunaan Dan fungsi Adalah Untuk Untuk Duduk Selain berikutnya Nah Apa Nama Benda Ini Benda Ini Disebut Dengan Nama Kulkas Atau Lemari Pendingin Warnanya Merah Bentuknya Persegi Panjang Terbuat Dari Apa Bahan Logam Baik itu Kaleng Atau Stainless Dan Apalah Itu Namanya Yang jelas Itu Bahan Logam Oke Lanjutkan Sifat Atau Wujud Benda Adalah Padat Kegunaan Atau Fungsi Untuk Menyimpan Makanan Agar Tidak Cepat Busuk Nah Itu Salah Satu Contoh Ada Bukan Salah Satu Ada Tiga Tiga Contoh Mulai Dari Nama Warna Bentuk Terbuat Dari Apa Kemudian Sifat Atau Benda Itu Seperti Apa Kemudian Kegunaan Atau Fungsi Untuk Apa Baik Anak Anakku Kita Lanjutkan Nah Bagian B Ananda Tinggal Memperhatikan Di lingkungan Ananda Semua Ada Benda Apa Ananda Duduk Di Kursi Ada Apa Saja Di Sekitar Ananda Ananda Tinggal Tuliskan Lima Benda Yang Ada Di Sekitar Ananda Yang Anda Temukan Mulai Dari Apa Itu TV Boneka Aquarium Dan Sebagainya Anda Sebutkan Dan Tulis Di Buku Tulis Saja Ya Tulis Di Buku Tulis Nanti Bendanya Ini Sifat Sifat Ciri Cirinya Ini Bisa Paham Ya Baik Kalau Misalkan Sudah Paham Ananda Tinggal Kerjakan Dan Setelah Itu Ananda Nanti Seperti Biasa Tugasnya Dikumpulkan Dan Kalau Misalkan Nanti Ananda Ada Pertanyaan Karena Tidak Paham Boleh Ditanyakan Pia WA Selanjutnya Tidak Lupa Halaman Berikutnya Ada Kuis Kerjakan Juga Kuis Ini Ya Ananda Tinggal Perhatikan Soal Nomor Pertama Ini Adalah Ruang Keluarga Tasya Nah Ananda Tinggal Memilih Jawaban Mana Yang Cocok Mau Ditulis Boleh Ditulis Kembali Atau Ditarik Garis Juga Boleh Oke Baikan Anda Semua Baik Ayah Bunda Semua Mungkin Itu Yang Bisa Bapak Sampaikan Mudah Mudahan Anda Semua Belajar Dengan Semangat Tetap Semangat Tetap Sehat Harus Harus Sehat Oleh Karena Itu Ananda Tetap Jaga Kesehatan Bilahi Taufiq Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai